Selamat malam dari Masika News Update, saya Valerina Daniel. Presiden menegaskan jika infrastruktur merupakan fondasi suatu negara untuk bisa bersaing dengan negara lain. Atas hal tersebut, mengapa pemerintah saat ini fokus pada proyek infrastruktur? Hal tersebut disampaikan Joko Widodo saat berada di Universitas Diponegoro, Semarang. Menurutnya, untuk mengejar ketertinggalan, saat ini pemerintah fokus dengan proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, bandara, hingga pembangkit listrik. Jika infrastruktur bisa terpenuhi, maka distribusi barang dan jasa akan lebih baik, bahkan cenderung lebih murah. Target harus besar, ambisi memang harus seperti itu. Kalau tidak, daya saing kita akan tertinggal sekali lagi. Ini menyangkut daya saing yang kita sudah sangat tertinggal.